Oke, sudah terbuka ya waktunya untuk memasukkan tintanya Kita terinstall semua data, baru dia akan menunjuk Hai sahabat online, dimanapun anda berada Semoga saya, Syedwal Fiat ya Salam sejahtera dan salam Syedwal Fiat Hari ini saya mau review printer baru, model baru ya Printer ni HP, brand HP Dia, tipe dia 2776 Haa, 2776 Ini, dan saya akan bagi tunjuk cara penyetingan melalui laptop Ya, ini baru lagi, masih bersegel, belum saya buka Dan laptop pun sudah saya on kan di bahagian user Oke, nah ini kabel-kabel dia Kabel data, ini box dia tadi, saya unboxing Dan ini kabel-kabel data dia Kemungkinan ada beberapa data yang tidak saya gunakan Dan ada beberapa data yang saya, kabel yang saya gunakan Seperti colokan 2, kemungkinan saya tidak akan gunakan Saya akan menggunakan colok 3 dan colok 2 yang macam ni Kalau yang colok yang seperti Yang ini saya gunakan sebab ini Mengoneksikan data wifi ke laptop Kalau yang ini, ada satu negara yang menggunakan colokan ini Dan kita tidak menggunakan inilah Ada satu-satu negara yang menggunakan colok ini So, dia akan setanbaikan beberapa colokan yang boleh kita gunakan lah Macam ni Indonesia dan Malaysia Indonesia colok 3, Indonesia colok 2 Ini buku panduan dia Dan buku panduan ini sebelum kita mengoperasilah Ya kan, kita baca dulu buku panduan dia Tahap demi tahap Ok, lanjut saja kita sekarang Pembukaan dia Ini pun sudah saya install Di bahagian Setup using SP Ya, set up using SP Lanjut saja kita akan buka Ini Kita buka dulu printer yang masih Masih dalam Masih dalam Packaging lagi Belum buka lagi Masih bungkus plastik lagi Ok Dan ini adalah ink dia Ink dia seperti chip Dia tidak ink macam cair gitu Tak ada Dia macam chip Chip sahaja Cut Chip sahaja Dan ini dia ada yang dua warna ya Dia color punya Color lah Color full Dan Satu lagi ini black sahaja So, ada dua sahaja Yang Three color Ini macam Color full Dan Black sahaja Dua sahaja dia ada Ok, kita Mulai sahaja Pembukaan Pertama Kita buka bungkus plastik Dia yang Haa Ni kita buka ya Nampak baru lagi ya Sayang Hmm Ok Ok teman-teman Selanjutnya Kita akan masukkan Yang saya menggunakan Plug 2 ini Di bahagian Belakang Haa Printer Ada Lubang 2 Haa Macam Haa USB 2 Haa Macam itulah Plug dia 2 Haa Udah kita colokkan ini Agak susah pula ya Kan tangan sebelah Malah-mah Satu megang handphone Satu megang Kamera Satu megang Masukkan ini benda Ok Setelah Sudah masuk Nextnya Kita akan masukkan Plug yang Koneksi dari USB laptop Ke Computer Haa Ni USB dia Ya kan Yang ini pula Haa Yang untuk Printer Haa Koneksi lah Boleh Connect dia Ok Setelah itu Baru di sini Kita akan buka Segel Penutup Ink Haa Yang Haa Printer tadi Kita udah onkan kan Haa Udah kita pasang Kabel-kabel Salah satu kabel Yang dekat printer Dekat laptop Dan Haa Inilah Api Haa Dikatakan listrik Ok Haa Baru kita masukkan Inknya pula Di sini Menggunakan Ink ni Belum mesti saya buka Pertama kita akan Tengok dulu Haa Printer di tempat Ink dia Cara pembukanya Kita akan buka Seperti inilah Ni dia Ok Dah terbuka Haa Ni pun ada lagi Tanda-tanda dia Dia sangat Teliti lah Macam Dia bagilah Petunjuk Cara tahap Demi tahap Kita cara pembukaan dia Macam mana Untuk buka Haa Untuk masukkan Ink dia Yang pertama Macam mana Haa Dah kan Hmm Ok Kemudian Kita akan cabut Ni ada di bahagian Haa Box tu Ok Setelah itu Dah nampak kan Dah kita cabut Lalu kita Onkan dia Haa Ini Kabel USB Tari ke laptop Dah Wifi lah Dikatakan So dia akan Connect lah Haa Printer ke Laptop Ya kan Haa Api dah masuk Soalnya kita Onkan Printer Kita Onkan Terlebih dahulu Printer Ok Dah on Kita tunggu dulu Beberapa saat Wifi dia on Haa Koneksi tak Haa Barulah Haa Korang tengok Dia jalan kan Haa Udah jalan dia Baru dia Standby lah Untuk kita Memasukkan ink dia Ok Ini ink dia Jangan kena tangan tau Korang ya Haa Ini chip dia Tak boleh kena tangan So Haa Kena teliti lah Cara buka dia Haa Tak boleh kena tangan ni ya Ink dia ni Yang chip dia ni Tak boleh kena tangan So dia ada bagi paper Macam ni Pertunjuk Haa Jangan kena tangan Jangan sampai Kena tangan chip dia Ok Haa Nanti rosak dia Sebab dia Menggunakan macam Chip aje tu Macam Cut Hmm Ok korang tengok ya Secara saya pemasangan dia Kan Ini Ini agak pertama juga Pertama jadi agak gugup Ini pertama saya masukkan Yang warna hitam Ini ada bacaan dia Dekat Bawah ni Dekat printer ni pun Dia ada bacaan dia Warna hitam Dan warna Yang hitam saja Dan warna lah Hmm So agak susah saya Agak apa juga Saya kan Ok Dah masuk Yang kedua ni Baru kita akan Lanjut lagi Ok Ni saya tengah buka Yang kedua Yang warna pula Hmm Tunggu ya teman-teman Ok Dah terbuka Dia ada box dia Memang Kawasepti lah Dikatakan Ok Baru kita masukkan pula Yang warna Jangan sampai Kena tangan Itu sahaja Cara peletak panduan pun Korang tengok ya Betul-betul Kena tengok dia Cara letak dia Jangan sampai salah Chip dia Mengarah mana Haa ya Ok Setelah itu Nanti baru kita akan Cuba Haa dah Dah masuk dia akan Berbunyi Tak kata dia Baru kita akan Tutup Tempat ini Kita tutup Jangan berduka lah Kan Haa Memang ada Ok Dan ke internet Pula Ini kabel USB Wi-Fi Kena on Ya Kita kena Ada on Ok Sekarang saya sudah install Ini waktu proses Dia loading ya Ok Pukul Plus Information Button Ok Kita sudah Pukul Information Button Ikuti Saja Petunjuk Apa yang Dikasih Tahu Sayang Ya Ini Kita sudah Tadi Pukul Information Button Dia akan Mencari Ok Terkoneksi Dan selanjutnya Joining the network Ya Dia akan Joining The network Ya kan Setelah itu Baru dia akan Finish Connection Nanti kita Akan Coba ya Ok Siap Terinstall Semua data Baru dia akan Menunjukkan Salah satu Paper Masuk Dan saya Sudah Untuk Masukkan Paper Dan Untuk Waktu Saatnya Untuk Try Menge-print Paper Sudah Masuk Dan Itu pun Kita Sudah Buka Ok Continue Ini semuanya Ini semuanya Data Dan Tisi saya jangan throw drink water cannot throw water ini teman-teman ini hasil dari printer dia dikarenakan saya printer untuk IN60 nya saya guna untuk saya punya jualan saya so ini dia hasil dia sangat-sangat cantik kan ini dia so ini untuk ini adalah penjualan jualan 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 saya so ini data-data dia sangat cantik hasil dia kan korang tengok ok thank you yang sudah sudi menonton nah saya ucapkan terima kasih jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman agar vlog-vlog natasha oleh neapamendi dapat berkembang lagi dan saya semangat buat vlog see you di next vlog selanjutnya bye-bye selamat menikmati